Saya dan tanggal 23 November 2020, saya dan istri dengan bantuan tim Mersi melakukan tes COVID dengan swab antigen yang hasilnya reaktif. Atas inisiatif saya dan persetujuan tim Mersi, kami meminta perawatan khusus di rumah sakit Pumi Bogor, karena dekat dengan rumah kami di Sentol, sekaligus rekam netis kami selama ini ada di rumah sakit tersebut. 15, tanggal 24 November 2020, saya dan istri segera resmi menjalani perawatan di rumah sakit Pumi dan sengaja perawatan tersebut kami rahasiakan agar tidak ada yang besuk, sehingga tidak mengganggu perawatan, sekaligus supaya tidak menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai sidang HP Prisik Siap hari ini, teman-teman. Jadi hari ini diadakan sidang laki di pengadilan negeri Jakarta Timur dengan menghadirkan para saksi. Dan saksi ini berasal dari rumah sakit Pumi. Jadi beberapa dokter hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian apa yang diketahui terkait HP Prisik Siap selama menjalani perawatan di rumah sakit Pumi. Ada hal yang menarik, teman-teman, terkait sidang hari ini. Ada surat dari HP Prisik yang melarang untuk dibuka hasil tes COVID-19 di rumah sakit Pumi. Nah, kenapa HP Prisik ini melarang untuk membuka hasil tes COVID-19 di rumah sakit Pumi? Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya. Ini kita buka dari detik.com, teman-teman. Detiknews.com Klaim HP Prisik tutupi tes Corona untuk hindari teror bazar. Kita baca teman-teman beritanya. Jakarta, HP Prisik siap buka-bukaan soal surat yang dia buat untuk tidak membuka hasil tes Corona COVID-19 miliknya kekalaya umum. HP Prisik menyebut tidak ingin data tersebut dipolitisasi. Tadi itu dokter sudah ditunjukkan surat dari penuntut umum, surat yang saya buat. Sebetulnya, surat itu tidak butuh lagi pembuktian saksi, karena saya sudah mengakui. Ya, saya buat surat. Ya, saya tanda tangan. Saya yang melarang itu tim medis maupun dokter untuk membuka hasil lab atau hasil pemeriksaan saya kepada pihak menapun. Ya, tegas HP Prisik dalam sidang di pengadilan negeri Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarmo, Cakung, Jatim, Rabu 21 April 2021. Jadi alasannya cukup jelas teman-teman, kenapa HP Prisik itu melarang dokter untuk tidak membuka hasil tes PCR COVID-19. Karena HP Prisik menilai jangan sampai hasilnya itu dipolitisasi, sehingga ini menimbulkan kegaduan lagi, kegaduan berikutnya. Ini tidak ingin HP Prisik seperti itu. Dan untuk tidak menunjukkan hasil tes PCR, ini menurut HP Prisik juga dirindungi oleh undang-undang, karena itu adalah hak privat, pribadi. Dulu pernah di awal-awal COVID itu, orang yang terkena COVID itu memang tidak boleh dipublikasikan. Kalaupun ingin mengatakan yang terkena, ini melalui kode-kode teman-teman, atau inisial, yang tidak langsung menyebut nama seseorang. Artinya ini memang dirahasiakan. Karena dampak orang yang terkena COVID-19 itu punya dampak moral, kadang dijauhkan dari pergaulan di masyarakat, dihindari oleh masyarakat, dan sebagainya, dikucilkan, dan seterusnya. Nah, untuk menghindari itu, maka memang ketika orang terkena COVID itu diumumkan inisialnya. Jadi tidak langsung nama seseorang. HP Prisik mengakui telah membuat surat larangan publikasi hasil tes COVID-19 miliknya. Dia bahkan menyebut turut dilindungi undang-undang atas kerahsiaan informasi itu. Jadi tidak boleh ada yang buka hasil pemeriksaan saya, kecuali seisin saya. Kalau izin saya silakan untuk dibuka dan disampaikan Dr. Sarbini, saya dilindungi undang-undang kesehatan dan undang-undang kedokteran, bahwa saya menjaga ujarnya. HP Prisik menyatakan, enggan membuka data pemeriksaan COVID-19 karena tidak mau dipolitisasi. Dia menyebut sudah banyak pihak-pihak yang menyudutkan dirinya. Kenapa saya menjaga? Karena saya tidak mau data-data saya dipolitisir oleh siapapun. Sebetulnya, kalau pihak luar datang baik-baik, nanya baik-baik, saya berikan. Tapi kalau kemudian diteror dengan buzzer-bazer, buzzer dikerahkan, itu dikatakan HP Prisik sudah mampus, sudah kronis, sudah kritis, sudah koma. HP Prisik ini tinggal nunggu matinya. Ini apa ucapnya? Ini yang disampaikan oleh buzzer. Karena data yang dari HP Prisik ini tidak mau HP Prisik hasilnya itu dipolitisasi, dipolitisir. Apalagi ada yang mengatakan buzzer-bazer itu HP Prisik sudah sekarat, HP Prisik sudah kronis, koma, sudah mati, dan sebagainya. Dia HP Prisik tidak ingin seperti itu terulang kembali. Makanya beliau tidak membuka hasil tes PCR di Rumah Sakit UMI Bogor, Jawa Barat. Nah, teman-teman, memang tadi kita lihat dalam tayangan live ketika HP Prisik menjalani sidang itu memang ditunjukkan. Jadi buzzer-bazer itu mengatakan HP Prisik kronis, HP Prisik itu sekarat, HP Prisik itu mati, itu ditunjukkan, teman-teman. Jadi slide-nya itu ada. Jadi memang ada orang yang sengaja mem-block up ketika HP Prisik ini berada di Rumah Sakit UMI, di-block up secara pengen rupa, yaitu HP Prisik diberitakan meninggal, HP Prisik dikatakan mati, sekarat, koma, dan sebagainya. Kemudian, teman-teman, dalam sidang ini yang duduk sebagai terdakwa adalah HP Prisik, HP Panib Alatas, Dr. Adi Tatat. HP Prisik didakwa menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus Rumah Sakit UMI. Jaksa menilai perbuatan HP Prisik menimbulkan keonaran di masyarakat. Atas perbuatannya HP Prisik dijerat pasal berlapis. Berikut ini pasal yang menyerat HP Prisik siap dalam kasus tes swab Rumah Sakit UMI. Pertama primer pasal 14 ayat 1 undang-undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KOHB. Subsidiar pasal 14 ayat 2 undang-undang RI nomor 1 dan sebagainya. Jadi memang ini ada beberapa pasal berlapis terkait yang didakwaan kepada HP Prisik termasuk berita bohong. Tetapi kalau kita melihat alasan HP Prisik teman-teman, beliau mengatakan bahwa beliau sehat yaitu ketika beliau mau pulangkan membuat testimoni terkait pelayanan di Rumah Sakit UMI dan testimoni terhadap dirinya yang beliau mengatakan bugar. Karena memang saat itu HP Prisik tidak sedang sakit, tidak sedang berbaring, beliau berdiri dan mengatakan bahwa beliau dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar. Sehingga HP Prisik ini minta pulang ke rumah karena merasa dirinya itu sudah sehat, sudah bugar. Tetapi pihak dokter rumah sakit awalnya tidak mengizinkan HP Prisik perlu perawatan, perawatan di Rumah Sakit UMI. Tetapi karena HP Prisik ini sedikit memaksa, ingin pulang karena sudah merasa sehat, sudah merasa bugar, akhirnya pihak rumah sakit mengizinkan HP Prisik pulang. Tetapi ada alasan lain teman-teman, kenapa HP Prisik itu pulang? Karena merasa tidak enak dengan pihak rumah sakit UMI yang sudah direpotkan oleh HP Prisik. Bahkan dokter rumah sakit atau direktur rumah sakitnya ini dilaporkan ke polisi. Gara-gara HP Prisik ini berada di Rumah Sakit UMI. Jadi merasa tidak enak, ada tekan-tekanan dari buzzer, kemudian dari pihak rumah sakit ada yang menjadi tersangka, maka beliau minta izin untuk bisa pulang ke rumah, untuk bisa dirawat di rumah. Dan memang pihak rumah sakit ini juga memberikan pelayanan, memberikan rawat jalan kepada HP Prisik. Sehingga HP Prisik itu bisa pulang ke rumah. Nah itu teman-teman alasan yang disampaikan oleh HP Prisik, kenapa beliau tidak membuka hasil tes swab PCR di Rumah Sakit UMI, karena untuk menghindari politisasi hasil swab dari HP Prisik siap. Dan menurut HP Prisik teman-teman, hak bagi HP Prisik untuk tidak menyebarkan hasil tes swab PCR itu. Karena ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi seorang pasien ini tidak harus mempublikasikan ke publik terkait hasil tes swab PCR, apakah itu negatif atau positif. Karena itu adalah hak pribadi, hak pribadi seorang pasien. Dan ini dilindungi oleh undang-undang kesehatan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax